Halo, saya Betty. Dalam webinar ini kita akan membahas apa pengertian perdagangan manusia dan memberikan beberapa informasi tentang tindakan apa yang dapat Anda lakukan jika Anda menjadi salah satu korban. Mari kita mulai dengan melihat definisi hukum perdagangan manusia. Pertama, banyak orang berpandangan bahwa perdagangan manusia adalah orang yang dikurung atau dirantai. Pandangan ini salah. Ada tiga unsur perdagangan manusia. Tindakan, cara, dan tujuan. Bila ketiga unsur tersebut digunakan, maka secara hukum ini disebut human trafficking atau perdagangan manusia. Bagian penting dari definisi hukum adalah pergerakan aktual seseorang baik di dalam suatu negara atau ke negara lain. Sekarang kita akan melihat masing-masing unsur secara berurutan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang definisi hukum. Pertama, tindakan, yaitu apa yang dilakukan. Bagian ini mencakup fakta bahwa orang direkrut, diangkut, dipindahkan, ditampung, dan akhirnya diserahkan kepada pihak ketiga. Tidak semua tindakan ini perlu dilakukan. Setidaknya, satu sudah cukup sebagai pemenuhan definisi hukum. Contohnya adalah, jika seseorang telah dibawa dari sebuah provinsi di Filipina atau Indonesia ke Hongkong. Seseorang kemudian menerima mereka di Hongkong dan membawa mereka ke tempat di mana mereka akan dieksploitasi. Baik orang yang mengirim maupun orang yang menerima dapat dinyatakan bersalah melakukan perdagangan orang. Kedua, cara, yaitu bagaimana hal itu dilakukan. Berbagai cara digunakan dalam proses perdagangan manusia, yang termasuk dalam cara adalah mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap seseorang, memaksa atau menculik mereka, menipu mereka dengan cara tertentu, menyalahgunakan orang-orang yang rentan atau memberikan bayaran atau keuntungan kepada seseorang dan mengharapkan imbalan. Jika Anda berusia di bawah 18 tahun, unsur ini tidak diperlukan. Contohnya adalah ketika Anda didekati oleh seseorang di Filipina atau Indonesia yang mencarikan Anda pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga di Hong Kong. Namun, pada saat kedatangan Anda baru diberitahu bahwa Anda harus bekerja di toko majikan sebagai tenaga penjualan. Dalam hal ini, orang yang merekrut Anda menggunakan tipu daya untuk membuat Anda datang ke Hong Kong. Akhirnya, unsur ketiga, tujuan atau mengapa hal itu dilakukan. Ada banyak alasan mengapa perdagangan manusia terjadi. Dan slide berikut memberikan contohnya. Apabila ketiga unsur tersebut digabungkan, maka orang tersebut dapat dianggap sebagai korban perdagangan manusia. Contoh sederhananya adalah, ketika seseorang di Filipina telah dibujuk untuk pergi ke Hong Kong dengan janji bekerja sebagai pekerja rumah tangga, pada saat kedatangan mereka sekarang diberitahu bahwa mereka akan bekerja di lokasi konstruksi, membayar upah sebagai pekerja rumah tangga, dan dieksploitasi karena mereka melakukan pekerjaan tambahan tanpa bayaran tambahan. Sekarang setelah kita melihat definisi perdagangan manusia, dalam pengalaman kami, sebagian besar pekerja rumah tangga diperdagangkan untuk tujuan kerja paksa. Yang kami maksud dengan kerja paksa adalah setiap pekerjaan atau layanan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga tanpa persetujuan dan dibawah ancaman hukuman. Contohnya adalah, jika majikan Anda bersikeras bahwa Anda perlu merawat orang tua lanjut usia yang tinggal di rumah yang berbeda. Dan mengancam akan mengurangi upah Anda jika Anda tidak setujui. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi dan mencegah perdagangan manusia dan kerja paksa? Jika Anda berpikir Anda mungkin menjadi korban perdagangan manusia atau kerja paksa, mulailah mendapatkan dan menyimpan bukti. Ini mungkin dalam bentuk foto, rekaman video, membuat catatan harian acara. Kedua, kami sangat menyarankan Anda mencari nasihat dari para profesional yang dapat membantu Anda mengidentifikasi apakah Anda benar-benar telah menjadi korban dan berbicara kepada Anda tentang proses apa yang jika Anda memutuskan untuk melaporkannya ke polisi atau ke imigrasi. Satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah, jika Anda tidak dinyatakan sebagai korban perdagangan manusia, Anda dapat dituntut atas pelanggaran yang telah dipaksa untuk Anda lakukan. Jika Anda dinilai sebagai korban, Anda mungkin memiliki beberapa hak seperti yang ditunjukkan pada slide berikut. Perdagangan manusia sangat rumit dan mereka yang bersalah akan kehilangan banyak hal. Jadi, mintalah saran dari konsulat atau help sebelum Anda mengambil tindakan apapun. Kami telah mengumpulkan daftar periksa dari hal-hal penting yang Anda bisa rujuk kapan saja. Anda bisa menghubungi help lewat WhatsApp, Facebook, telepon, atau surat elektronik, atau mendatangi kantor help selama jam kerja. Kami berharap bahwa Anda akan menonton web seminar-web seminar yang akan datang. Terima kasih telah menonton!